Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah kebupaten kota untuk mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sehingga diharapkan penanggulan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan vaksinasi di Damas Raya yang dilakukan BIN Daerah Sumatera Barat Saat ini untuk dua sesi yakni dosis selanjutan dari vaksinasi pertama yang dilaksanakan pada 13 September yang lalu dan vaksinasi pertama bagi yang belum divaksin dengan menyasar para pelajar, santri, dan masyarakat umum. Selain vaksinasi terpusat di SMU2 Pulau Punjung dan MTSN Koto Baru serta tempat lain juga dilakukan vaksinasi secara door-to-door langsung ke rumah masyarakat di Jorong Tarata, Nagari 4 Koto Pulau Punjung, dan di Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kebupaten Damas Raya, Sumatera Barat. Kabinda Sumber, Hendra, mengatakan bahwa Binda Sumber akan all out dalam upaya vaksinasi bekerjasama dengan stakeholder terkait demi terwujudnya kekebalan kelompok. Sementara itu target vaksinasi hari ini di Damas Raya sebanyak 4.208 orang untuk pelajar dan santri dipusatkan di lima sekolah yaitu SMA2 Pulau Punjung, MTSN Damas Raya, SMA N1 Koto Baru, SMPN3 Koto Salak, dan Pondok Pesantren Daru Salam. Sedangkan untuk masyarakat umum dipusatkan di Nagari Kurnia Selatan, Koto Gadang, Ranah Palabi, Puskesmas Sungai Limau, dan Puskesmas Peringin Sakti. Kabupaten Damas Raya saat ini sudah berada di level 2 PPKM dan berada di peringkat tertinggi dalam capaian vaksinasi untuk wilayah Sumatera Barat. Kabinda juga menjelaskan bahwa BIN berperan dalam mensukseskan vaksinasi baik di Sumatera Barat maupun luar Sumatera Barat, hal tersebut sesuai dengan arahan dan perintah Presiden kepada Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Paul Pudi Gunawan. Kami bertunjuan untuk mensukseskan program pemerintah Presiden sekaligus untuk menciptakan health community khususnya di wilayah Narmas Raya. Kami melaksanakan dua kali, yang pertama dosis pertama sudah dilaksanakan, sekarang dosis kedua dan juga digabung dosis pertama. Daripada kita masyarakat dapat kembali hidup normal apabila telah divaksinasi. Itu 4.900, itu hanya untuk hari ini. Hari ini, betul. Seluruh Sumatera Barat ya Pak? Hanya kami fokus di ramas saya. Ini pakai sinopak, kemudian untuk keberadaannya atau jumlahnya, kita siap berapapun. Dan nakis juga siap berapapun. Untuk vaksin dok, tudor, bin, juga masyarakat pelaksananya bagaimana Pak? Kita mencoba mencari masyarakat yang hidup, yang susah terjangkau dari lingkungan. Akses, akses, akses. Ya, akses. Makanya kita cari masyarakat ke pelosok-pelosok yang jauh dari lingkungan yang lain. Dan itu kita sudah menemukan beberapa tempat dan kita akan segera di sana. Oke, kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan vaksinasi lanjutan yang dilaksanakan di SMA Negeri 20 punjung, terutama kepada Badan Intelijen Negara, Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan vaksin ini, pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 20 punjung bisa kita laksanakan dengan maksimal. Kebetulan untuk yang lanjutan ini kita laksanakan untuk pelajar dan juga masyarakat yang kita fokuskan di SMA Negeri 20 punjung, tapi ruangannya kita bedakan. Sasaran kita khusus di SMA 20 punjung itu 2.500 orang. Harapan ke depan, mudah-mudahan Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19 dan kita semua bisa kembali hidup secara normal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.